Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Kang Edo Kebetulan hari ini saya berada di tempat forecastnya Topi Riki ya Kali ini saya yang akan bertanya kepada hostnya yang memang di acara Topi Riki ini Sebuah acara yang memang terlihat bagus lah gitu ya Kali ini saya ditemani Pak Riki ya, apa kabar Pak Riki? Baik, baik, baik Jadi Pak Riki ini kan perjalanan podcast ini walaupun singkat tapi alhamdulillah ya Melihat subscribe dan paywarnya apa namanya naik bagus lah berarti masyarakat menyukai acara podcast Pertama yang mungkin saya tanyakan ini kan masyarakat itu melihat penampilan Mungkin di penampilan juga mungkin di pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat bagus lah dan aktif Saya ingin bertanya nih kepada Bang Riki ya Kenapa setiap kali tampil podcast baju yang digunakan itu merek part pairs? Maksudnya Wah gitu ya Jadi, terima kasih Pak Edo ya Jadi memang kali ini mungkin saya banyak ditanya soal bagaimana proses podcast itu muncul Karena saya ingin bercerita dulu soal podcast ini sebenarnya bukan kali pertama Sebelumnya saya dan teman-teman jurnalis juga nanti di Fokus Priangan itu sempat bikin podcast waktu 2020 2020 ya Cuman kemudian batal waktu itu kita mengundang Pak Jamaludin ya Sebelum dia jadi salah satu tim, tim kampanye, tim relawan lah Tapi kemudian itu batal, padahal sudah jalan, acaranya sudah dilakukan, wawancaranya sama Pak Jamal juga sudah Jadi mohon maaf juga kalau Pak Jamal akhirnya podcastnya nggak jadi Cuman karena itu kan rekaman itunya saya juga nggak tahu di mana Kemudian di BJA Nah, tentu ada perbedaan konsep dari penampilan waktu itu dan sekarang Saya bicara soal baju ya Nah ini sebenarnya tidak endorse ya Tidak misalnya saya tampil dengan baju merek font pairs ini tidak sedang mempromosikan produk itu Tidak, tidak sama sekali tidak dibayar Hanya karena kebetulan, karena yang edisi pertama itu kan Saya pakai font pairs yang hitam putih yang menang Pak Misbah Itu tanggal 5 November sebenarnya itunya Waktu itu kan shootnya tanggal 5 November, tayangnya tanggal 19 19 November Nah, dari situ Kenapa nggak lah saya pakai siap tampil baju font pairs Karena relatif adalah banyak lah beberapa kaos yang merek yang sama Jadi tahun 2002 saya mulai mengemari font pairs bedo Jadi 2002 itu Waktu itu saya ketemu Arya Kusumadewa, sutradara film bed Dia menggelar film dari kampus ke kampus Nah, saya tertarik font pairs itu awalnya dari situ Jadi ada nilai sejarahnya juga Ada sejarah Waktu itu kalau tidak salah di kampus Unisba, Bandung Bila pakai sepatu merek font pairs Dan kemudian saya waktu itu juga beli Awalnya dari sepatu dulu Sepatu itu sepatu kargo lah Sepatu yang ada sakunya Nah, kemudian Akhirnya saya tertarik mulai mengkoleksi kaos Paling banyak kaos lah Di samping sepatu topi Sepatu gelana ada Nah, kemudian dari situ muncul lah merek font pairs Kan kalau bahasa guyonnya Font pairs itu kayak Kalau kita jurnalis tuh Kayak konvensi press Oh iya Bisa dikaitkan di situ ya Bisa dikaitkan dengan profesi juga Padahal saya gak tau mereknya Padahal tidak dikaitkan ke sana Cuman kalau selalu kan selalu ada acara Nanti ada font pairs gitu kan Oh iya Padahal kalau itu font pairsnya Font pairs, konvensi press Bukan merek ini kan gitu Itu aja ketertarikan Ya mudah-mudahan kalau font pairs Mendengar ini, menyaksikan ini Mudah-mudahan Kalau mau endorse ya silahkan aja Tapi saya sebenarnya tidak ada tujuan meng-endorse Merek ini enggak Karena senang aja Mungkin selain senang Mungkin ada kelebihannya mungkin ya Dari dengan kelas-kelas yang lain Misalkan Dipakainya gimana Atau gimarinya gimana gitu Atau ada nilai-nilai Kalau Kalau dari sisi itu Mungkin dari sisi ukuran Karena font pairs itu ada dua produk Ada produk lokal Indonesia ada produk luar Yang kaos ya Saya cerita yang kaos Kalau yang kaos ini Saya banyak meng-kulasi yang produk luar Itu ukuran Misalnya kalau ukuran XL Itu beda dengan ukuran XL lokal Jadi Kedua dari sisi Apa Desain lah Desain tidak ribet lah Kalau font pairs itu Desainnya begitu aja Simpel gitu ya Simpel ya Bintang sama Bulan Sabit Itu-itu aja Desainnya gak terlalu ribet sama Logo Apa Logo lingkaran Logo lingkaran ya Sehingga Buat saya Podcast ini juga Menyampaikan sesuatu yang Bersifat simpel gitu Oh iya Dari situ aja ketertarikan Dari situ aja ketertarikan Sehingga Saya inginnya tampil Walaupun ada satu Podcast tapi itu kan di luar Iya Satu podcast yang Tidak menampilkan Kaos merk itu Waktu itu pakai kemeja Karena itu Produk lama sebenarnya Itu untuk produk lama Yang konsepnya Waktu itu beda Dengan di PJTV gitu Waktu itu Formil kan Waktu yang rian itu Itu produk lama Berarti selain ada Sejarahnya Juga Tertarik dengan Desainnya ya Yang cukup simpel gitu Ya gitu pak Terus di acara PJTV itu di Apa namanya Di Topi Riki Itu kan Apa namanya Selain Judulnya Topi Riki Di sisi lain Pak Riki juga Selalu memakai Topi gitu ya Kenapa Podcast Alah podcast Dinamai Topi Riki Ya sebenarnya Waktu itu kan panjang nih Sama seperti Pak Edo lah Ngasih podcastnya Apa Naratas ya Iya Nah Kalau saya kan Topi Riki Karena Waktu itu kan Kita sedang Mengkaji lah Sosok Siapa sih yang Mau tampil Di acara Topi Riki ini Nah Topi itu sebenarnya Singkatan dari Tokoh pilihan Hanya perbedaannya Sudut pandang Yang berbeda Kalau kita Menampilkan Sosok pilihan Atau tokoh pilihan ini Itu Beda dengan Mainstream umum Dia bukan Tokoh yang Mewakili Kelompok tertentu Atau siapa Tapi yang Yang berada Misalnya Di satu Sistem yang Bisa saja Berbenturan dengan Kekuasaan Atau dia Merasa Diperlakukan Tidak adil Jadi tokoh pilihan Versi PJA Sehingga Itu tidak Tidak lajim Sebenarnya Tokoh-tokoh yang Dihadirkan oleh kita Walaupun ada Satu tokoh yang Misalkan Ketua Aliansi Buruh ya Itu kan Mewakili Tokoh Tapi ternyata PJA lebih Sondong Memilih Tokoh-tokoh Di luar itu Alternatif Kayak Misbah Ini kan Tokoh Kita bukan Menokohkan Misbah Tapi dia sosok Muda Yang berani Menggebrak Dalam posisi Ketua BPD Tapi setelah Terguling Kadesnya Terseret Dalam perkara hukum Kemudian dia Mengundurkan diri Jadi ketokohannya Dia memiliki Khas lah Kiri Yang membedakan Dengan Yang lain Gitu aja Kira-kira Gambaran Kenapa Judulnya Jadi Topi Riki Jadi Topi Tadinya kan Topi Riki Itu Topi Riki Rikinya R-I-K-K-I Cuman karena Terlalu panjang Akhirnya dimudahkan Jadi Topi Riki R-I-K-I Jadi Topi Riki Itu Topi Pilihan Jadi mungkin Apa namanya Di saat Masyarakat Membutuhkan Topi Riki Itu hadir Ya Kira-kira gitu Topi Riki Itu hadir Seperti itu Terus untuk ini Dalam beberapa episode Podcastnya Topi Riki Mungkin ada Satu yang paling berkesan Itu Di acara podcast Ya Ini podcast kan Dalam rentang Waktu sebulan ya Iya Sebulan lebih Itu Sudah Tujuh kali Tujuh kali Menghadirkan Tokoh pilihan Di luar Di luarian ya Iya Nah yang pertama Misbah itu kan Kita tahu lah Misbah sebenarnya Di luar ekspektasi Tapi kemudian Penontonnya Tukup besar Iya Itu 4.000 lebih lah 4.500 kan Mantap Walaupun Di awal kita Tidak memprediksi Itu karena Bisa dibilang Itu sebenarnya Kaku lah Dengan Misbah itu Karena ngebahas itu Dia mungkin agak Kagok segala macam Nah yang kedua Yusi Yusi itu juga Itu paling tinggi ya Dari jumlah Viewernya Paling tinggi Itu cukup Berkesan juga Karena Relatif komunikatif lah Dengan Yusi Karena dia bisa Menyampaikan dengan Gamlang lah Bercerita tentang Keadaannya Nah kalau ditanya Yang paling berkesan Bisa jadi saya Bisa jadi ya Bisa saja Saya dengan Enra ya Yang buruh Buruh Oh iya Ahmad Dhaninya buruh Kalau saya bilang kan Waktu itu Ahmad Dhaninya buruh Karena celetukan-celetukan itu Spontan aja Saya tidak ada skrip lah Tidak ada naskah Kemudian Mengalir Begitu saja Jadi itu Inspirasinya datang Seketika aja Itu yang membuat Menarik kan Yang ketiga Kalau gak salah Yang keempat kan Dengan Pak Suparno Yang Yang Halian si buruh Halian si buruh Yang kelima nih Dengan Pak Siapa Pak Agus ya Pak Agus dari Selatan Maricikadu Nah ini Ini kalau dengan Pak Agus ini kan Bukan ingin dia berkacamata Karena dia kan waktu itu sakit mata Ya ini saya Dia tanya ke kita Bagaimana kalau saya Ya gak apa-apa kalau sakit Karena Dia kan matanya Ditutupi pakai pembahan Yang pakai kacamata Jadi bukan Bukan dia Ingin berkacamata Sebenarnya Kalau matanya tidak sakit Ya itu Ya terus yang Terakhir mungkin Podcast yang paling Apa Buat saya Apa Penghayatan saya Terlalu dalam Karena podcast itu Menyimak Keprihan seorang ibu Dalam rangka Bagaimana dia Memperjuangkan hidupnya Di tengah Kesulitan hidup Di tengah Ketiadaan Apa yang Barang berharga Yang dia miliki Itu Terih sebenarnya Karena saya merasakan Pada saat yang sama Saya juga sudah Tidak punya ibu Nah Ada ibu yang Memperjuangkan hidupnya Seperti itu Tentu pri Hanya Kembali lagi itu semua Kepada Pemirsa lah ya Responnya Mau seperti apa Membantu Kemanusiaan Ibu ini Walaupun Saya dengar Informasinya Ibu ini Laporan di Kepolisian Ditolak katanya Belum diterima Entahlah Pores Cianyur Seperti apa Menyimak Perkara si ibu itu Tapi pengacaranya Menyampaikan informasi Belum bisa diterima Padahal Yang saya ketahui Dari posisi ibu ini Sertifikat beliau itu Sudah diagunkan Di BNI BNI 46 Cianyur Yang dibepas Itu juga Responnya juga Tidak terbuka Menjelaskan Bagaimana ceritanya Bisa sampai Itu diagunkan Padahal si ibu kan Tidak merasa Menjual lah Ya kan Jadi setelah Saya cermati Apalagi perjalanan Setelah Podcast itu Sampai sekarang Belum menemukan Solusinya Mungkin yang paling berkesan Tadi dengan Henra Menurut saya Dengan Henra ya Yang dari Buruh Buruh Yang paling berkesan Itu Saya kan lihat Di Youtube nya Topi Rigi Saya lihat Itu Subscribenya Sudah memenuhi Monetisasi Dan Viewernya juga Terlihat Bagus lah Dalam waktu Rentan Dua bulan Ini Jumlah Itu nya Sejujurnya Fantastis Sekarang kan Tahun 2021 Ini Target Di tahun 2022 Ini Apa nih Topi Rigi Ini Dari Pribadi Sendiri Dan Dari Topi Rigi Itu apa Jadi gini Ini 2021 Saya berterima kasih Ke Respon Pemirsa Bisa Memenuhi Target walaupun belum begitu banyak tapi kan harus ditingkatkan yang namanya produksi itu kan bagaimana kualitasnya harus saya berharap 2002 ini 2022 ini tentu ada masukan dari pemirsa misalkan gini nanti kita buka nomor kontak di channel ini nanti dituliskan supaya pemirsa juga memberikan informasi misalkan ada tokoh yang misalnya menurut pemirsa ini layak untuk ditampilkan siapa aja tokohnya kan bebas kan dari 6 podcast ini perempuan sudah 2 kali sisanya 4 laki-laki sebenarnya tidak ada diskriminasi mau laki-laki atau perempuan tapi saya berharap ada informasi lah dari apa pemirsa karena kan tidak mudah mencari sosok-sosok yang bisa saja tersembunyi selama ini memendam apa yang menurut dia diakinnya sebagai sebuah hal misalnya yang menindas perasaan dia atau gimana lain kali kita nanti analisa apa layak atau tidak ditampilkan di podcast ini ya sama-sama lah sama-sama kita mengkoreksi agar ini menjadi sesuatu yang bersifat interaktif gitu loh bukan hanya kita aja tim kreatif disini tapi juga dari publik juga memberikan input memberikan masukan lah supaya kedepannya podcast ini bersifatnya komunikatif lah dua arah gitu tidak dari kita aja khawatir begini khawatir kan ada sudut pandang ini subjektif lah kenapa harus dari kita nah kalau dari dari pandangan apa pemirsa ada toko yang sekiranya layak untuk dihadirkan ya kenapa enggak kan gitu kita sama-sama gali kita sama-sama lihat kita analisa sama-sama lah oh ini menarik jadi podcast ini intinya harus memberikan sebuah pembelajaran lah pembelajaran sebuah manfaat yang harus dipetik oleh masyarakat dari sisi pengalaman ataupun dari sisi keilmuan jadi akan menjadi sia-sia podcast ini kalau tidak bisa memberikan manfaat apapun apalagi misalnya kita berharap bukan hanya Cianjur tapi dari daerah luar juga bisa karena saya enggak tahu kalau PJATV juga apakah nanti juga podcastnya bisa tampil outdoor atau tidak itu kan kembali kepada kebijakan dari PJATV-nya karena kalau bisa outdoor ya itu bagus karena peralatannya juga kan tentu beda outdoor dengan indoor ini kembali kepada intern di sini kalau ini mau dihadirkan semacam outdoor artinya 2022 itu harus ada progres yang lebih baik daripada 2021 supaya manfaatnya itu terasa buat masyarakat semakin banyak memberikan manfaat tentu kan itu sebuah kinerja yang bisa membuat kita tidak hanya sia-sia bekerja tapi sudah memberikan sumbangsinya kira-kira gitu jadi di podcast ini terbuka ya untuk para pemirsa mungkin ingin komunikasi bisa terus yang terakhir nih Pak Riki ucapan untuk pemirsa apa ya saya ingin sampaikan pemirsa mungkin di akhir tahun ini kita ingin menutup tahun 2021 ini dengan sebuah perjalanan lah yang mudah-mudahan semua itu bisa bermanfaat bisa bisa dipetik khidmatnya lah dari sekian podcast yang ditampilkan tentu dari berbagai sisi tidak bisa dihindari bahwa disana-sini misalnya ada kontroversi tapi itulah sebuah dinamika sebuah dinamika bisa dibilang ini keilmuan atau apapun tapi bagaimanapun masyarakat bisa menarik manfaat dari podcast ini tentu itu yang menjadi poin inti dari kenapa topi Riki harus muncul gitu di tengah-tengah masyarakat bahwa kemudian nanti ada koreksi ada saran dan masukan dari masyarakat semakin banyak itu semakin baik tentunya karena bukan tidak mungkin kami juga mengevaluasi setiap tampil di podcast ini sebagai proses pembelajaran jadi ya terima kasih lah kepada masyarakat tentu mudah-mudahan masyarakat juga pemirsa disini semakin mampu memberikan sesuatu yang menurut masyarakat ini baik ya silakan mudah-mudahan itu diterima dengan baik kira-kira gitu oke ya terima kasih terima kasih juga ke para pemirsa yang telah menonton acara podcastnya topi Riki dukung terus jangan lupa klik tombol subscribe nya ya like dan komen buat topi Riki dan mudah-mudahan mungkin kedepannya topi Riki bisa lebih baik lebih baik bisa lebih mencerahkan mungkin itu saja dari saya terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat tahun baru ya selamat tahun baru siapa selamat tahun baru selamat menikmati